Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Baik silahkan penelput yang sudah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin bertanya Saat ini saya masih kuliah dan berada di tingkat akhir Dan sudah ada rencana Mulai memikirkan hal yang berkaitan dengan keluarga Namun terkadang saya masih mengustahkan Apa yang harus saya lakukan Sebagai laki-laki atau harus mulai dari mana Agar saya nanti bisa membangun keluarga Sakinah mawadah warahmat dan hidup bersama Hingga ke surganya Terima kasih Baik Kami sebenarnya punya ada daurah ya Daurah atau pesantren kilat untuk Orang seperti Anda ini Yang kami namakan Manajemen rumah tangga islami satu Tapi memang itu tidak diangkat di medsos Itu sifatnya pelatihan Anda bisa nanti konsultasikan kepada teman-teman tim Kira-kira kapan lagi diadakan Tapi saya akan berikan garis besarnya Yang Anda lakukan adalah Pertama sekali memahami Kalau nikah itu ibadah kepada Allah SWT Jadi nanti membangun rumah tangga Menikah dengan seorang wanita Anda ikuti dengan syarat islam Meminta izin kepada walinya Walinya menikahkan Anda Anda berikan mahar Ada kalimat akad Anda lakukan semua itu Ada dua saksi Maka sudah sah pernikahan Anda Maka Anda jalankan Sedangkan syarat islam Lalu kemudian Anda jalankan Semua kedepannya Apapun dalam rumah tangga itu Itu ya Karena atau Apa yang Allah SWT panduhkan Seperti misalnya Anda menjadi suami Menjalankan tugas dan kewajiban Anda Kan diantaranya itu Anda harus bergaul dengan baik Dan santun dengan istri Kata Nabi SAW Orang yang paling baik Akhlak yang terkenal Orang yang paling baik pada istrinya Dan yang paling baik pada istrinya adalah Aku kata Nabi SAW Kemudian Anda memberikan nafkah Nafkah itu Makanan, minuman, pakaian Tempat tinggal, transportasi Lima hal ini Makanan, minuman, tempat tinggal Ya pakaian, transportasi Semampu Anda Mau kos-kosan kah Mau kontrak kah Itu semampu Anda Atau Anda kalau belum bisa beli kendaraan Anda pakai kendaraan umum Itu semampu Anda Ini kewajiban Kemudian juga Selanjutnya memenuhi kebutuhan biologis istri Ya Karena Nabi SAW Memang memerintahkan kita Untuk memberikan hak mereka Sebagaimana hadith Abu Darda Radul Anu Yang tidak memberikan hak biologis Istrinya Abu Darda Maka ditegur oleh Nabi SAW Kalau Tuhanmu punya hak Ayah Abu Darda Istrimu juga punya hak Di sini bahasan tentang masalah Kebutuhan biologisnya Kemudian pendidikan Dalam masalah agama Dan kewajiban-kewajiban Dia dalam rumah tangga Dan juga perlindungan Nah, lima hal ini Anda jaga Maka ini adalah tugas Anda Dalam rumah tangga Jadi yang pertama Anda menikah Karena itu adalah ibadah Allah perintahkan supaya berpahala Yang kedua Jalankan tugas Anda Sebagai suami Kurang lebih berkisar di lima poin tadi Kemudian setelah itu Anda coba kembali lagi Ke masalah yang selanjutnya Cari pekerjaan yang halal Pendapatan yang halal Yang membuat Anda bisa Akhirnya Yang memberikan pendapatan Atau makanan Suple makanan dan minuman yang halal Karena ini sangat berpengaruh pada Apa namanya Akhlak dan sikap Ya, daripada pasangan kita Allahu'alaikum Terima kasih telah menonton